Ada banyak suami ini yang masih muda, rajin gereja. Masih muda, belum menikah, jemput pacar, bawa ke gereja. Setelah menikah, dia malas gereja, dia tidak pergi. Istri pergi sendiri. Pendeta bilang, Bapak, kenapa hari Minggu kasih tinggal istri sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak pergi? Terus dia bilang begini, Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi, itu sama juga dengan kami, sudah pergi. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan. Aku yang memilih kalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, pertemuan raya kedua, Om Bapak GKE di Indonesia. Dalam semangat tema, Akulah Alfa dan Omega, dan subtema, Om Bapak GKE berperan aktif dalam pelayanan gereja. Saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini. Kejadian pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17, ayat 1 sampai 8, berperan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah kenaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara kami ada dalam sebuah pertemuan kaum bapak dan kami berdiskusi kenapa kaum bapak itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dari kaum ibu waktu ibadah. Di sini juga begitu. Kalau begitu kita sama itu. Kalau begitu. Saudara-saudara dalam diskusi itu ternyata hampir semua sepakat kaum bapak itu tidak ikut ibadah tapi mereka siap bekerja. Ya begitu. Tidak ikut ibadah tapi siap kerja. tapi ada satu kata saja kenapa bapak-bapak tidak ikut ibadah mereka bilang karena oh langsung tahu karena apa? Sibuk. Oke. Waktu semua sudah mau sepakat sibuk ada seorang pengusaha di BN Pendeta saya minta bicara sedikit. Oke boleh silahkan. Di BN Pendeta saya mau kasih tahu begini untuk sibuk saya juga sibuk. Untuk sibuk saya juga sibuk. Saya punya enam perusahaan dan satu toko. Itu toko saja baru akan tutup setengah sepuluh malam. Kalau kasih tinggal ini pekerjaan ini kami kasih tinggal uang puluhan juta. Kami semua melihat mendengar yang dia bilang. Terus dia lanjut begini. Tapi kenapa saya harus jadi majelis gereja penatua? Kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa kalau antara anak-anak pagi saya biarkan anak-anak naik mobil baru saya kasih panas mobil sambil baca ayat satu atau dua dari Alkitab biar anak-anak dengar. Kenapa saya mau lakukan itu? Kami penasaran. Dan kemudian dia bilang begini karena saya sayang saya punya anak. Karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung potong. Jadi Bapak kira kami ini tidak sayang anak. Kami ini bukan sayang anak saja. Sayang anak yang dia pembahamah satu kali kami sayang. Bapak kira hanya Bapak saja. Terus dia bilang begini Pendeta saya minta maaf. saya baca Alkitab dia bilang. Baca-baca sampai ada satu kisah di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Tapi kemudian Tuhan membaktalkan hukuman itu. Padahal Tuhan marah sekali karena Salomo ikut istri-istrinya mau menyembah Dewa Dewi istri-istri. Tuhan batal hukuman itu dengan satu kalimat Tuhan memang begini Salomo oleh karena ayahmu Daud maka aku tidak menghukum engkau. Salomo oleh karena engkau punya Bapak yang dia punya nama Daud itu itu yang membuat saya tidak jadi menghukum engkau. Terus dia bilang begini waktu saya baca sampai disitu saya mengerti ternyata apa yang Bapak-Bapak lakukan itu diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. ini Bapak sayang anak semua saya lihat saudara mulai ragu-ragu dengan sayang anak itu dulu baik saudara-saudara untuk menjadi Bapak sejumlah besar bangsa Tuhan bilang kepada Abraham namamu bukan lagi Abraham sekarang menjadi Abraham masa jadi Bapak sejumlah besar bangsa menjadi Bapak sejumlah orang beriman hanya ganti nama macam murah sekali apa memang semurah itu jawabannya tidak jawabannya tidak tapi perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu sebuah titik balik sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan masa lalu tidak bisa dirubah tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan karena ada janji Tuhan yang luar biasa disitu mari kita pelajari lebih duluan hal-hal ini satu Abraham setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu kalau Abraham itu orang kaya di kampung karena dia orang kaya di kampung itu pasti tanah luas punya budak banyak punya hewan banyak punya segala macam disana sekarang Tuhan bilang pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu supaya apa di tempat baru itu tidak ada tanah satu jengkal juga tidak ada tempat dimana dia harus bersandar kepada siapapun yang menjadi keluarganya di tempat baru itulah dia belajar bersandar kepada Tuhan sama-sama satu dua tiga belajar bersandar kepada Tuhan kalau kita mau bilang Tuhan itu yang awal saya belajar dari anak-anak di kampung yang nakal-nakal doran di kampung itu nakal-nakal jago sekali tapi ketika sampai di kota malam mau tidur anak-anak mabuk datang itu jago hilang dia pulang kembali ke kampung ada anak-anak mau tahan dia dia bilang adik kakak sulewat yang begitu kakak sulewat itu apa maksudnya saudara dengar ini makin jauh berjalan dengan Tuhan baru kita bisa menyadari ternyata kita tidak bisa bersandar pada apa-apa hanya kepada Tuhan saudara pernah jalan kaki kalau saudara jalan kaki bisa tapi jaraknya dekat karena jarak dekat kekuatan penuh ada pada kita orang lain kita tidak butuh bahkan Tuhan pun kita tidak butuh karena dekat ibu-ibu bisa pakai heel setinggi begini tapi coba lebih jauh sedikit naik motor pernah naik motor ojek pernah kalau itu anak lari ke pasar dia gas agak kencang sedikit saya yakin yang di belakang akan bilang adik pelan sedikit kenapa kita punya dadah tidak bisa terus itu anak yang bawa motor yang tidak bisa ibu hanya bayar 5 ribu saja memangnya bayar 5 ribu kenapa kalau bayar 5 ribu tidak pakai rem 10 ribu baru pakai rem tapi poinnya jelas makin jauh berjalan orang mulai rasa takut yang jago-jago itu dia belum jalan jauh masih dekat lebih jauh naik mobil pernah naik mobil saudara tadi saya dengar kalau dari Kalimantan Timur ke sini bisa 15 jam gitu ada jalan yang berkelak-kelok begini ada adakah saudara pernah duduk di samping supir itu dan ketika di jalan belok-belok begitu yang supir belum injak rem saudara yang mau angkat kaki injak begini semakin jauh berjalan itu rasa takut mulai ada itu pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu supaya kau belajar bersandar kepada Tuhan karena rasa takut mulai ada lebih jauh lagi naik kapal laut pernah saudara pendeta Yandi pernah melayani di wilayah timur di selatan NTT di pulau sabu kami naik ASDP ikut laut ini naik ASDP saudara bisa bayangkan betah perumitnya itu kalau musim timur itu berat sekali kalau dia mau pulang dari sabu ke kupang maju mundur maju mundur yang menarik kalau kami di atas kapal itu kalau mereka lihat ada pendeta di atas ada yang datang yang begini pendeta ya kita ibadah di darat tidak ibadah tapi di laut ibadah ini soal mati hidup bahaya yang menarik kalau kita ibadah di laut yang menarik waktu persembahan persembahan itu menarik sekali kalau kami ibadah di laut itu waktu persembahan tidak pakai tanggung persembahan yang dari kain kecil-kecil begini tidak pakai pertama karena memang tidak ada tapi yang kedua kami butuh dos yang besar kenapa ibadah di laut itu yang bawa tanggung itu datang yang bawa dos itu datang itu sekali isi tangan di saku itu dapat berapa saja berapa saja itu langsung masuk semua tidak lewat otak dia dari sini langsung masuk karena ancaman di laut itu dari sini langsung masuk beda kalau ibadah di darat beda kok tidak beda kok tidak beda termasuk yang sebentar pasti beda kalau kita ibadah di darat itu yang bawa persembahan itu datang sekali kita isi tangan di saku begini macam agak lama sudah lama lagi baru mata putar dua tiga kali begini ini mata macam ada firasan terus dia ambil uang dia taruh sebagai persembahan yang bawa persembahan itu selewat baru dia kaget kenapa tadi saya isi yang mere mata menyesal sekali itu makin jauh lebih jauh lagi naik pesawat pernah saudara kalau naik pesawat yang airbus yang buing itu kan dia terbang kira-kira 36 ribu kaki di atas permukaan laut 36 ribu kaki berarti kira-kira 12 kilometer itu pesawat belum jatuh kita sumati belum jatuh dia mati sudah gitu dia baru turun sedikit langsung mati di 12 kilometer itu kan sudah bisa lepas sabuk pengaman sudah bisa jalan-jalan sedikit jalan-jalan sedikit tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyalah dan ada suara bilang begini berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya saya mau tanya waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes silahkan kembali ke tempat duduk mau kembali buat apa ada yang berani itu jago hilang pak itu kita akan pulang dengan teratur itu kencing juga tunda kita duduk begini ada anak-anak kecil ribut di sebelah kita bilang anak doa semakin jauh ini di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam kalau kecepatannya 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah kalau Rossi saja kalah apalagi anak-anak ojek di depan lebih kalah di kecepatan itulah ketika pesawat itu tabrak awan kan dia guncang sedikit waktu dia tabrak dan guncang begini yang di atas pesawat langsung bilang Yesus kalau di darat banyak yang kaget maki saya belum pernah dengar ada orang maki di atas pesawat belum pernah ada ada kaum bapak biasa maki kumpul uang beli tiket suruh berangkat bulan Januari pas hujan angin itu saya yakin pulang dia rajin ibadah itu makin jauh berjalan engkau berajar bersandar kepada Tuhan itu satu kedua Abram setiap kali menyebut nama Abram orang tahu kalau Abram ini suami yang tidak setia menunggu lebih dari 20 tahun istri tidak melahirkan ini tidak hamil dia setuju pada usulan istrinya kita sama-sama tahu bahwa budaya mereka patriaki perempuan tidak bisa atur suami yang laki-laki atur perempuan boleh tapi dalam kisah ini sepertinya Abram diam-diam saja kalau kita dramatisir itu kira-kira begini suami istri duduk sama-sama bercerita terus istrinya begini papa papa mau ada anak tapi mama setua ini kalau papa mau papa dengan kita punya pembantu saya bayangkan Abram dia sambil dia korek-korek dipukuku begini terus dia bilang kalau mama rasa itu baik papa ikut saja mengerikan terus tapi papa-bapa di GKS setia semua ini setia ini tepuk tangan saja kasih papa-bapa sekarang dia menjadi Abraham suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua saudara bayangkan satu ibu hamil tua coba umur 75 tahun hamil coba saudara bayangkan kurus tinggi keriput rambut sudah rontok rontok gigit tidak adap terus perut oi mengerikan tapi dia menunjukkan kesetiaan kepada istrinya ini Abraham semua atau Abraham ada satu waktu seorang suami seorang istri bilang pada suaminya papa papa sudah tidak setia papa sudah berubah papa sudah tidak seperti yang dulu lagi dia punya suami tidak seperti yang dulu bagaimana papa masih setia coba mama bilang di dulu sedikit sedikit papa ajak mama makan dulu sedikit sedikit papa ajak mama beli pakaian dulu sedikit sedikit papa datang mama tutup mata tutup mata sekarang papa sudah tidak begitu lagi papa sudah tidak setia terus suaminya bilang begini mama coba mama pikir baik baik nelayan mana nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan istrinya bilang jadi selama ini papa hanya umpan umpan mama jadi selama ini papa pikir mama ikan malam pas mau tidur istrinya masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu suami datang mau buka tidak bisa mama yuk buka pintu dulu tidak mama sudah papa tidur di luar mama kenapa buat papa begini kita duakan suami istri kenapa buat papa begini kenapa kunci pintu istrinya bilang begini papa coba papa pikir baik baik nelayan mana nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari kesetiaan kesetiaan komitmen diri orang lain dan melibatkan Tuhan dan sekarang dia menjadi Abraham ada banyak suami ini yang masih muda rajin gereja masih muda belum menikah jemput pacar bawa ke gereja setelah menikah dia malas gereja dia tidak pergi istri pergi sendiri pendeta bilang bapak kenapa hari minggu kasih tinggal istri sendiri pergi ke gereja kenapa bapak tidak pergi terus dia bilang begini pendeta waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri kami dua telah menjadi satu jadi istri kalau sudah pergi itu sama juga dengan kami sudah pergi jadi memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan saya suka bilang begini ada satu kalimat saya suka ucapkan saya bilang begini masuk surga itu seperti pergi ke WC tidak bisa diwakilkan masing-masing akan pergi sendiri tidak mungkin ada yang tanya pak mau kemana WC setiti pak tidak bisa masing-masing pergi sendiri tapi istri-istri juga sama ibu-ibu ini cantik-cantik datang gereja sendiri terus pendeta tanya ibu mana suami terus dia bilang aduh pendeta tahu sendiri sudah tahu suami begini kenapa ambil resiko setia ketiga ketiga Abraham setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu kalau Abraham itu bapak yang tidak bertanggung jawab Ismail tidak pernah minta dilahirkan tidak pernah ini kesepakatan antara mereka suami istri dan sekarang anak ini belasan tahun dia setuju ketika istri usir mereka ini bapak bagaimana ini tidak ada tanggung jawab sekarang dia menjadi Abraham bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia membawa anaknya sampai di altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan ini benar-benar dia menjadi sesuatu yang baru saudara ada satu dua orang tua datang ke saya bilang begini pendeta yuk mau ajar bagaimana ini anak diorang pukul sudah marah sudah ikat sudah usir sudah tapi ini anak terus begini nakal tidak tahu dia ikut siapa saya bilang mau ikut siapa kalau bukan ikut dia punya mama ikut dia punya bapak masa ikut saya terus saya kasih tahu Alkitab memberi pesan yang menarik supaya anak-anakmu jadi baik lakukanlah tiga hal ini secara bertanggung jawab satu panggil mereka dengan nama yang baik sama-sama satu dua tiga panggil mereka dengan nama yang baik nanti mereka jadi baik joni jenny tinus itu pokoknya sebut saja dengan nama yang baik nanti mereka jadi baik kenapa saya tidak tahu di kalimantan tapi di banyak daerah masih ada orang tua panggil dia punya anak bilang hey babi di kalimantan ada ada juga dari resor mana dia itu bapak-bapak jangan panggil anak babi pertama karena memang tidak boleh yang kedua kalau dia buat anak babi dia pun bapak panggil mereka dengan nama yang baik nanti mereka jadi baik amin kedua berikan kepada mereka makanan yang baik satu dua tiga berikan kepada mereka makanan yang baik makanan yang baik itu bukan soal empat sehat lima sempurna makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak makanan yang baik ialah uang hasil judi jangan kasih makan istri anak jangan disini ada bapak-bapak biasa judi saya lihat saudara macam sepakat sekali uang hasil judi itu tidak usah kasih makan istri anak tidak usah lagi bertanya pada pendeta yang pendeta bolehkah tidak kalau uang hasil judi kami bawa sebagai tidak usah tanya tidak usah uang hasil judi jangan kasih makan istri anak tidak akan jadi darah daging itu disini biasa paling banyak judi apa ya judi apa togel isi hanya sipit oke kedua uang hasil korupsi jangan kasih makan istri anak uang hasil rampasan hasil tipu jangan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu tidak usah paksa istri-istri juga istri ibu-ibu jangan terlalu paksa suami kami suami ini sayang ibu sekali jadi kalau ibu seminta apa-apa itu kami berjuang ini suami baru pulang dia langsung bilang dorang tetangga saja sudah ada motor baru sudah beli besok pulang dorang disebelah sudah ada sofa baru beli dorang datang lagi masa dorang disebelah sudah ada televisi baru beli hari kamis papa pulang ibu bilang papa yo pak disebelah su ada istri baru mau jadi cukupkanlah diri dengan apa yang ada ketiga berikan kepada mereka ajaran yang benar sama-sama 1,2,3 berikan kepada mereka ajaran yang benar anak-anak itu belajar cepat mengulang apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar kalau bapak biasa pukul istri kita melahirkan seorang anak laki-laki yang anggap reme perempuan kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki disini ada bapak-bapak biasa pukul istri saya balik pertanyaannya saya balik pertanyaannya ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan jangan jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi sepertanggung janganlah jangan 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 pukul-pukul istri bapak biasa mabuk anak pasti mabuk disini ada kaum bapak biasa mabuk aduh paling banyak minuman disini apa kalau di NTT itu sopi di Manado cap tikus disini hafal sekali ada orang tanya saya pendeta yuk boleh minum sopi atau tidak saya tidak tahu lah pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi pendeta tahu saya bilang ada legenda Yunani tentang pohon anggur legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa-apa tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai legenda itu bilang begini pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah NU siapa? waktu batera itu kandas di ararat air surut NU langsung tanam anggur hari pertama hafal dia siram pakai darah domba darah apa? hari kedua NU siram pakai darah singa darah apa? hari ketiga NU siram pakai darah monyet darah apa? dan hari keempat NU siram pakai darah babi darah apa? orang bilang NU apa arti itu semua? NU bilang begini kalau engkau minum satu seluki satu seluki tadi pakai darah apa? domba maka engkau akan tulus seperti anak domba karena itu tempat minummu di perjamuan kudus berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kalau berapa seluki? satu kalau engkau minum dua seluki tadi pakai darah apa? singa maka engkau akan kuat seperti singa karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun dua dulu keluar dua mau tidur dua dulu mau bangun dua sebentar ada yang mau dua pasti orang pinggir-pinggir sedikit disitu dua dua kalau engkau minum tiga seluki tadi pakai darah apa? bonyet oh itu tempat minumnya di atas pohon lebih banyak goyang-goyang begini angin kencang itu belum minum miskin belum minum miskin setiga seluki goyang-goyang ambil tahan dan saudara tahu di tiga seluki itu cerita tinggi suara tinggi isinya juga tinggi dan ada banyak istri kena pukul di tiga seluki itu ada banyak ada banyak itu yang kena pukul di tiga seluki kalau engkau minum empat seluki tadi pakai darah apa? babi permisi minta maaf lihat babi itu makan dimana tidur disitu muntah disitu kencing disitu semua disitu orang tanya saya jadi pendeta kita berapa? eh kok pilih sendiri kok pilih sendiri terus saya tanya jemaat disini tidak ada jemaat jemaat minum air susu itu baik atau tidak? baik kalau satu gelas coba minum air susu satu ember bisa gila itu barang yang baik saja melewati batas bisa masalah apalagi pendeta kami disini satu seluki saja pendeta tapi ulang-ulang ini repot ini repot nanti ini ini jadi repot nah itu tiga hal sekarang Abraham setiap kali menyebut nama Abraham keempat orang tahu kalau Abraham berani jalan karena ada janji pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada sekarang dia menjadi Abraham orang yang berjanji untuk jalan jalan karena ada janji beda dengan berjanji untuk jalan jalan karena ada janji dia bertanya dapat apa disana? ketemu siapa? untung ruginya seperti apa tapi berjanji untuk jalan Tuhan bilang begini dari pihakku ini tapi sekarang dari pihakku engkau bagaimana? dia mesti berjanji sekarang untuk jalan apapun yang akan dia hadapi di depan sekarang kita berkomitmen kita mau jalan ini panggilan yang menyangkut dua hal yang serius pertama ini panggilan untuk merendahkan diri sama-sama satu, dua, tiga panggilan untuk merendahkan diri kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang tinggi hati dia bisa kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang sombong yang suka cerita tinggi-tinggi tidak bisa ada tiga orang bapak-bapak sama-sama suka pancing ikan sama-sama suka cerita tinggi sombong-sombong begitu dia orang tiga dulu cerita-cerita yang satu bilang kalau kita pancing ikan disana itu baru buang satu mata kail dua, tiga, empat ekor ikan datang sekaligus kalau pancing disana yang satu bilang itu kurang itu kurang kurang bagaimana kalau kita pancing ikan disana itu baru buang satu mata kail yang tiga, empat ekor ikan tadi bahwa memang dia punya istri anak sekaligus yang satu bilang itu kurang itu kurang kurang bagaimana kalau kita pancing disana itu kita belum buang mata kail, belum buang itu ikan-ikan sudah naik bilang om, om tolong pancing kita dulu om, tolong saudara bayangkan kalau tiga orang ini kita lepas dorang di konsistori dua minggu pasti pulang sobat kubunu itu pasti sobat kubunu panggilan untuk merendahkan diri Abraham engkau cukup jadi bapak yang akan jadi raja itu orang lain engkau datang duluan engkau dipanggil paling awal tapi engkau cukup jadi bapak orang lain yang jadi raja ini kedua panggilan untuk menjadi berkat panggilan untuk oh Tuhan pakailah hidupku apa selagi aku masih kuat bila apa bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi mungkin karena sudah tua mungkin karena sakit mungkin karena kecelakaan atau sejumlah hal yang membuat saudara tidak berdaya tapi waktu orang periksa data-data saudara orang bilang ini bapak ini sudah jadi berkat jangan dari berdaya sampai tidak berdaya tidak pernah jadi apa-apa hanya jadi beban lama-lama setiap kali dia muncul di pintu orang-orang baku korek yang beban sudah bapak siap jadi berkat oke yang panjang-panjang tadi itu baru pengantar hutbah ini baru mau masuk di dp hutbah ini ini tadi itu pengantar baik saudara-saudara saya ingin menyampaikan kita dari pemberitaan ini karena kita rindu supaya dia lah yang alfa yang omega dan kaum bapak itu akan berperan aktif dalam pelayanan gereja GKE satu Tuhan panggil Abraham Abraham yang sudah berganti nama itu Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan sama-sama 1,2,3 untuk tujuan Tuhan kita aktif di gereja kita melakukan apapun hanya untuk tujuan Tuhan pendeta tujuan Tuhan itu apa mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia itu tujuan Tuhan tujuan Tuhan itulah yang sekarang kaum bapak GKE dipanggil menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia paling tidak dalam wilayah pelayanan GKE di seluruh Republik Indonesia saya mau tanya kita jemaat surga lebih baik atau dunia lebih baik surga atau dunia lebih baik yakin aman berarti surga lebih baik dari dunia amin kalau begitu siapa mau pergi sekarang ada yang mau pergi sekarang ada belum saudara tahu belum waktu Tuhan pendeta oh iya kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di sini di tempat dimana kita tinggal di tempat dimana kita bergerja di tempat dimana kita bekerja tanda-tanda kerajaan surga itu sudah ada pendeta tanda kerajaan itu apa kerajaan bicara tentang pemerintahan kalau di gereja, di rumah, di tempat kerja ada pemerintahan Allah berarti ada kasih di sana karena pemerintahan Allah itu ditegakkan di atas kasih ada keberpihakan di sana ada peduli ada kerja keras yang membuat dunia ini mesti damai bapak-bapak tidak boleh menjadi sumber masalah dalam gereja bapak-bapak tidak boleh jadi sumber persoalan di rumah harus ada tanda kerajaan Allah yang terjadi di rumah aminko bapak-bapak siap? siap kalau bunuh ayam bapak-bapak cukup dapat dia punya kuku kadang-kadang sudah bunuh ayam ini bapak dapat paha dapat dada dia punya anak umur 6 tahun dapat leher dan kaki terus dia punya mama bilang ini isap-isap enak adek enak sekat tidak ada tanda kerajaan di situ tidak ada itu itu tanda penindasan itu tidak ada kesejahteraan di situ tidak ada itu bapak-bapak siap berkorban? bapak-bapak ini dulu waktu masih kuliah itu dia punya kos rapi sekali tapi sayang ketika menikah ibu berangkat untuk pertemuan kaum wanita gereja dua hari saja itu pulang periuk sudah di depan jalan bapak-bapak ini kadang-kadang bilang mama yo tolong papa ambil apa ambil remote dimana? ini 50 cm 50 cm tanda kerajaan tidak ada itu tidak ada itu oke Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan tapi saudara tahu tujuan Tuhan bisa saja bergeser menuju pada tujuan kita bagaimana tujuan Tuhan bergeser pada tujuan kita? waktu kita mulai merasa pantas di gereja Masih Injilir Timur tempat dimana saya melayani ketika ditempatkan pertama kali menjadi pendeta setelah ditabiskan kami harus menandatangani satu surat bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah pelayanan gereja Masih Injilir Timur kami tanda tangan habis itu doa tarik lot dapat mana berangkat waktu baru penempatan pertama itu waduh kami punya pelayanan terutama saya punya pelayanan itu luar biasa ada satu hari ada syukuran itu syukuran orang ditegukan sidi baru itu saya pimpin 18 kali itu mungkin tambah makam puji mungkin ya tapi banyak orang lihat orang bilang pendeta mesti macam pendeta yang di ini pendeta yang rajin begini mesti dapati tempat yang di situ pas satu periode kami mutasi ternyata saya dapat di satu tempat lebih kampung lagi fasilitas terus saya berpikir lu kenapa pendeta yang didapat di sini bukan di situ saudara lihat pergeserannya kecil sekali ketika kita mulai merasa diri pantas apa yang menjadi tujuan Tuhan bisa bergeser pada apa yang menjadi tujuan kita hati-hatilah dengan tujuan-tujuan kita kedua waktu Tuhan panggil Abraham untuk tujuannya dia tidak pernah menyuruh Abraham pergi sendiri tidak suruh Abraham pergi dengan kosong tapi dia melengkapi Abraham dengan karunia-karunia untuk tujuan Tuhan Tuhan lengkapi semua orang dengan karunia-karunia karunia itu ada dua satu karunia-karunia motivasi satu karunia-karunia manifestasi karunia motivasi itu seperti berkhutbah mengajar menyanyi mendampingi orang memotivasi karunia-karunia manifestasi itu seperti berbicara dalam bahasa Rom menerjemahkan bahasa Rom menyembuhkan orang dua model karunia ini sama derajatnya dan Alkitab mengatakan dipakai untuk pembangunan jemaat dipakai untuk pembangunan jemaat repotnya kita hari ini orang-orang Kristen tidak tahu dia punya karunia apa dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya dia sibuk dengan orang lain punya karunia ada yang sudah dapat dia tahu dia punya karunia apa tapi tidak pakai dalam gereja tidak pakai tadi kau bapak menyanyi ini mantap masuk sudah macam tentara masuk tum 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 teman tangan dulu tenang tenang mendayu dia beref bilang apa lagi mantap mantap tuh kadang-kadang pendeta berkotbah di gereja pendeta bilang kaum bapak ada paduan suara ada vokal grup ada dorong yang no 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 tapi kalau bilang gubernur Kalimantan Tengah dan ketua sinode GKE akan beribadah bersama-sama di gereja apalah begitu GKE aduh solo dia duet dia vokal grup dia paduan suara dia tari-tarian dia ini karunia makam puji ini tidak baik bagi sebuah gereja itu justru lebih banyak menghancurkan serius itu jadi Tuhan lengkapi kita dengan karunia karunia untuk sampai pada tujuan Tuhan ketiga Tuhan panggil Abraham duluan memang tapi dia izinkan ada pengalaman-pengalaman berjumpaan dengan Tuhan yang beda-beda yang berbeda-beda supaya dia mengerti bahwa Tuhan itu betapa luas betapa hebat betapa dasarnya Tuhan supaya dia dimungkinkan belajar dari orang lain cara Tuhan berjumpa seorang pendeta beda Tuhan berjumpa dengan seorang bapak beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga beda Tuhan berjumpa anak sekolah beda Tuhan berjumpa dengan banyak orang supaya berjumpaan yang berbeda-beda itu ketika kita bercerita tentang perjumpaan itu orang bilang ternyata Tuhan sangat hebat biarkanlah ada sesuatu yang berbeda siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas tinggal di tengah-tengah dunia sebab apa sejak awal fakta kosmis telah menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda ada atas ada ada kanan ada ada panas ada ada hitam ada ada laki-laki ada itu semua berbeda saya pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun yang perempuan umur 20 tahun niri itu saya yakin jemaat yang hadir mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu bedanya berapa tahun 44 tahun waktu berkotbah saya bilang begini dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting yang lebih penting yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin itu lebih penting untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua itu pakai bahasa kupang bilang doran 2 bakorek-bakorek tidak bisa begitu jadi biarkanlah berbeda jemaat bapak-bapak mari kita mengaku dosa kadang-kadang karena kita terbiasa karena kepala rumah tangga kita bicara di rumah istri dan anak-anak dengar maka kita mau dimana-mana kita didengar mendengar tidak mau nah bayangkan bapak-bapak 10 orang bapak yang di rumah didengar ini mereka 10-10 adalah majelis gereja terus mereka 10 rapat menurut saudara kursi tidak patah jadi belajar mendengar orang ada bapak-bapak itu yang dia hanya kerja usul saja tapi kerja dia tidak datang di GKE ada ada juga ada yang di pertemuan itu dia suka bertanya dan bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan GKE ada begitu ada bapak-bapak itu yang dia semua program dia mau supaya ada tapi itu orang punya sekikir tidak ada dua tidak pernah memberi untuk pelayanan ini ada yang waktu kerja dia tidak ada pas makan tiba-tiba dia muncul ada juga ternyata kita tidak beda-beda jauh hancur ini membiarkanlah kita belajar berbeda jemaat mengelola sebuah persekutuan yang mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu itu harus seperti kita makan kolak tahu kolak pernah makan kolak kolak terdiri dari ubi pisang santan gula sudah jadi dia punya nama kolak waktu sudah jadi kolak kita makan pisangnya masih rasa pisang atau tidak masih tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain tidak ada bisa berkumpul bersama-sama di pancika periuka taperwerka kan dia bernama kolak tetap berkumpul disitu saya tetap timur ada yang dayak ada yang sumatra ada yang jawa ada yang sul macam-macam tapi kita tidak ada upaya saling menghilangkan satu dengan yang lain kan bisa berkumpul atau siapa diantara orang GKE yang kalau dia mau makan kolak dia pergi makan ubi disana pindah lagi makan pisang disana baru pindah dia minum santan disana akhir-akhir dia datang duduk di atas konfor disini jangan kelola ini persekutuan ini seperti minum kopi tau kopi pernah minum kopi mau minum sekarang tidak boleh ada ibadah kopi itu terdiri dari apa kopi gula air sudah jadi dia punya nama lalu yang lain punya nama kopi itu terlalu egois kita semua tapi nama mesti dia kita semua nama mesti dia terlalu bikin diri inti tidak bisa begitu ini harus menjadi bagian dari kebersamaan jamat tau tembok pernah lihat tembok mana itu tembok oh itu tembok terdiri dari apa semen pasir batu air besi sudah jadi begini pasir kelihatan karena pasir tidak kelihatan kita sepakat kita garuk ke sekeluruh itu pasir boleh dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin tidak kelihatan tapi bukan berarti tidak penting dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin kelihatan karena badan besar tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah kebersamaan oke berikut setiga satu tujuan Tuhan dua dilengkapi dengan karunia tiga belajar dari orang lain keempat fokus sama-sama satu dua tiga dunia ini ada banyak pekerjaan untuk kita dipanggil datang menyatakan tanda-tanda itu kerajaan tapi masing-masing mesti fokus ada banyak orang tidak fokus dengan dia punya pekerjaan kasih tinggal pekerjaannya dia urus orang lain punya pekerjaan dia tidak paham persekutuan saya pernah bilang begini ada sebuah pengalaman dalam sebuah ibadah sayang kotbah ada ribuan orang hadir terus waktu sebelum kotbah ada ruang kesaksian ada ibu-ibu satu bangun bersaksi bilang begini ini waktu dia antara tidur atau tidak tidur malaikat bawa dia ke surga ternyata surga itu bagus sekali dia bilang saya bilang iya pasti bagus dia jalan-jalan keliling-keliling surga begitu terus dia lihat di satu ruangan ternyata dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut-mulut mulut banyak sekali dia tanya malaikat malaikat kenapa itu ruangan mulut-mulut semua terus malaikat bilang oh itu mulutnya pendeta-pendeta mulut pendeta yuk pendeta-pendeta itu kotbahnya bagus jadi mulutnya masuk surga tapi kaki tangan ada di neraka woy woy saya tersinggung buat itu saya tersinggung itu pas mau kotbah saya bilang ibu kita dua selesaikan perkara tadi dulu saya bilang dia ibu ibu tahu pisau dia bilang tahu coba ibu ambil pisau ibu potong ibu punya jari kelingking terus waktu darah keluar ibu bilang begini kau sudah rasa yang tidak bisa nah itu Alkitab kasih gambaran kita satu tubuh satu tubuh mata karena dia mata dia tidak lebih penting dari telinga kaki tidak lebih penting dari tangan masing-masing menjalankan tanggung jawabnya supaya tubuh ini bergerak tidak ada yang lebih penting saya bilang ibu siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pergi ke WC kaki bilang ke perut perut maaf pergi sendiri tidak bisa mesti sama-sama masing-masing dalam dia punya tugas Alkitab akan mengatakan kalau jari terluka mata menangis dan kalau mata menangis tangan me 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 melap sudah yang penting saudara mengerti lagi supaya masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik iya itu serius saudara-saudara memahami fungsi kita sendiri-sendiri ini repot dan sekarang kan kita mau berperan aktif disitu nah sekarang sudah empat kelima lakukan kan ini mau jadi berkatin lakukan hal yang berguna satu dua tiga lakukan hal yang berguna saja di gereja saya ini hanya cerita tidak usah pakai di GKE tidak usah karena kita punya pengalaman bergereja berbeda-beda tapi lakukan hal yang berguna ini serius di gereja tempat saya pimpin saya bilang panitia hari raya gerejawi tidak usah bikin pertandingan voli tidak usah tidak usah bikin tarik tambang tidak usah nanti karang terunda yang bikin itu pemerintah yang bikin itu tidak usah kalau yang paling banyak datanya ikut tarik tambang itu dia tidak pernah ikut gereja tidak usah lakukan saja hal yang berguna berguna misalnya lakukan lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor satu sampai nomor 478 nah itu berguna itu berguna tidak usah makan kerupuk disitu tidak usah karena ada jemaat ini ada jemaat yang kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu walaupun saliplah mengangkat ada yang kita menyanyi dia hanya begini bukan karena rohani tapi kan dia memang tidak tahu dia tidak tahu tapi bagaimana bikin lomba berkotba antara apalah begitu supaya besok-besok yang tua sudah meninggal anak-anak dan juga bisa berkotba tidak usah bikin makan kerupuk tidak usah melakukanlah hal yang berguna saya gereja tempat saya layani para izin yang pemandu lagu yang akan tampilkan pujian di depan untuk puji Tuhan saya kasih tahu lakukan yang berarti menyanyi itu pesannya mesti jelas kurangi dan bila perlu tiadakan itu yang kurangi bila perlu tiadakan menyanyi itu kotba berirama nah kalau lima menit empat menit hanya pakai itu diarti apa itu tidak ada arti tepuk tangan buat tomba apa tadi dulu itu langsung pada pesan langsung pada pesan lakukan yang berarti oh baru kita bisa ukur oh ternyata betul terjadi apa yang menjadi kerinduan itu terjadi lakukan hal yang berarti mulai besok kalau ada sudah-sudah sudah ganti lagu lima menit empat menit itu hanya huha-huha macam tarsan tidak usah oke terakhir terakhir saya lihat saudara sujen uto tidak apa-apa baik terakhir saudara yang terakhir ini sebenarnya dia mesti yang pertama tapi saya taruh dia di pertama eh di terakhir sebagai efek dari apa yang kita lakukan lima Tuhan panggil kita panggil mulai dari kisah Abraham dalam teks yang kita baca tadi dia kepingin yang paling terakhir untuk mengalami ini kedewasaan spiritual sama-sama satu dua tiga kedewasaan dewasa itu ada tiga satu dewasa biologis dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37 kok sekarang 73 itu dewasa biologis waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja sekarang perut macam ada tiga satu disini satu itu dewasa biologis siapapun bisa begitu makan tidur makan tidur makan tidur ya cocok gemuklah kedua dewasa psikologi dewasa apa dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung sedikit-sedikit tersinggung sedikit-sedikit tersinggung sedikit-sedikit tersinggung tersinggung kok sedikit-sedikit tersinggung sedikit mau keluar dari GKE mau bikin gereja ada juga disini aduh di kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang orang suka bila begini badan besar tapi seperti anak-anak ketiga dewasa spiritual dewasa apa dewasa iman ada anak umur 3 tahun ada mimbar berat 10 kilogram anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram tidak 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram yang berubah anak atau mimbar itu dewasa iman tidak meminta beban menjadi ringan tapi dia meminta bahu yang semakin kuat orang orang dewasa iman tidak menangis merengek-rengk minta masalah berubah karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah Tuhan mengukur seberapa kuatnya dia selebihnya Tuhan saya mau tanya saudara punya masalah tidak usah omong saya lihat ini muka masalah semua masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan masalah tapi orang dewasa iman tidak akan meminta untuk masalah berubah tidak dia tahu Tuhan punya kekuat untuk menolong dia karena itu saudara-saudara orang dewasa iman dewasa spiritual bukan soal berapa lama dia melayani Tuhan berapa lama dia ada dalam persekutuan bergerija tapi orang dewasa iman itu hampir-hampir tidak akan meminta orang lain berubah tapi siapa yang berubah diri sendiri berubah kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah lupa untuk berubah diri sendiri spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar bukan dari luar ke dalam yang di dalam itu adalah teologi cara berpikir cara pandang beriman kita terhadap Tuhan teologi yang keluar itu adalah etika perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas orang yang spiritualitasnya bagus misalnya misalkan gerakannya dari dalam ke luar dia lihat sampah dia lihat sampah itu tidak bagus dia ambil saja dan gerakannya dari dalam keluar kalau yang dari luar ke dalam dilihat sampah begini terus dikastor dia pun teman pas saya mau ambil engkau foto itu bukan spiritualitas pencitraan buanglah pencitraan bangunlah spiritualitas saudara tahu perusahaan-perusahaan apalagi kita bicara di Kalimantan Kalimantan daerah yang sangat kaya Tuhan sangat memberkati tempat ini banyak orang ingin berusaha di sini banyak perusahaan ada di Kalimantan perusahaan-perusahaan yang kerjanya sekuler saja dulu-dulu orang cari orang pintar dulu cari orang pintar evaluasi beberapa waktu ke depan ternyata pintar saja tidak cukup orang punya emosi yang baik satu tindakan emosional yang tidak terukur menghancurkan seluruh kepintaran setelah mereka cari orang yang pintar dan emosi bagus sekarang mereka evaluasi dan temukan ternyata pintar secara intelektual dan emosi yang kuat saya tidak cukup dia butuh tambah satu dia punya kecerdasan spiritualitas yang bagus supaya kemudian dia bekerja itu itu bekerja dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saya mengatakan kalau itu kita lakukan saya kira akan sangat bagus tidak hanya kelihatan baik saya berhutbah di banyak bank di Indonesia saya bilang begini ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua mau lihat jauh lihat dekat tetap mereka cantik pakai pakaian bagus-bagus lagi kerja di ruangan yang berasit tertata rapi sekali kita pergi bank ini macam tidak mau pulang macam mau lihat mereka terus begini kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka begini selamat siang ada yang bisa kami bantu terus saya tanya diorang ibu-ibu siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami pas bangun terus langsung dia bilang selamat pagi ada yang bisa kami bantu jadi lakukan sesuatu itu memang harusnya yang spirit yang kuat supaya tidak sekedar pencitraan dua hal pakai contoh dan saya ingin kuat kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih itu baik atau tidak baik atau tidak yakin amin kalau begitu saya mau tanya suami-suami yang mana yang pagi-pagi ibu siap serapan terus dia bilang terima kasih boleh angkat tangan coba suami mana yang ibu siap serapan terima kasih ini suami-suami ibu bikin serapan dia tidak terima kasih tapi kalau dia pergi di Banjarmasin pergi di Pelangkaraya makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi kadang dia janji itu mbak mbak yuk besok saya datang lagi dia terlalu bapak-bapak coba nanti pulang dari pertemuan raya ini coba lihat ibu pas sedia makan siang malam coba bapak bilang kepada ibu ma terima kasih bapak berani omong begitu ibu pikiran pasti ibu berpikir dua pertama pasti ibu pikir begini tidak tahu roh apa sudah naik di saya punya suami atau jangan-jangan yang kedua ibu pikir begini jangan-jangan ini hari terakhir karena kita jarang melakukan itu bapak-bapak mengalahi itu baik atau tidak yakin aman yes kalau begitu setiap kali dengan istri bertengkar siapa mengalah duluan suami atau istri suami atau istri istri atau suami kita ini sama-sama tahu mengalah itu baik tapi suami istri bertengkar dua-dua tidak mau mengalah malam bapak tidur di kebun dengan ular kalau terpaksa satu tempat tidur bapak hadap kanan istri hadap mau omong atau tidak ada bicara atau tidak tidak bangun pagi ibu tetap siap kopi tapi tidak antar ibu panggil anak kecil terus bilang begini kau antar kasih bapak di depan bapak terima kopi di muka bapak bilang mama yang suruh ini anak dari ruang tamu pulang dia punya mama panggil tadi bapak bilang apa dengan suami saja dia tidak mau bicara dengan istri tidak mau mengalah tapi cita-cita memenangkan Indonesia omong kau Tuhan memberkati kita aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang membeli kalian